Halo, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial piano. Jadi hal-hal yang harus kita ketahui tentang piano, Toots yang di sebelah kiri bunyinya lebih rendah daripada Toots yang di sebelah kanan. Jadi semakin kesana nadanya semakin tinggi. Lalu saranku yang selanjutnya adalah nada yang lebih rendah ini kalau kita bunyikan secara berdempetan. Bunyinya lebih keruh ketimbang kalau nada yang lebih tinggi. Kalau di nada tinggi itu terdengar jelas, sedangkan kalau di nada rendah bunyinya terdengar lebih keruh. Jadi itu kenapa pemain piano biasanya kalau main nada yang lebih rendah atau bass, biasanya mereka ngambil nada yang jaraknya jauh, misalnya oktav. Untuk oktav yang lebih rendah. Sedangkan untuk nada yang lebih tinggi atau oktav yang lebih tinggi biasanya lebih oke-oke aja, fine aja kalau kita main yang dempet-dempet. Oke, lalu tip selanjutnya kita coba mainkan interval-interval. Misalnya oktav, jadi oktav ini jadi kan piano kita bisa lihat polanya, patternnya dari itu yang hitam ini kan berulang kan. Ini ada dua terus tiga terus dua terus tiga yang tempet yang jaraknya dekatannya ada polanya nih. Jadi yang di sebelum dua tuts hitam ini adalah nada C. Sebelum dua terus hitam yang jejar ini adalah nada C. Nah, kita kalau tekan nada C dengan nada C lagi, itu adalah satu oktav. Ini jaraknya satu oktav. Jadi kita coba misalkan main oktav ini, sampai kembali ke nada C. Nah, lalu turun lagi. Nah, itu contohnya. Misalkan kita coba interval lainnya. Ini. Atau apa ini ya? Fifth. Atau jaraknya lima. Kita coba. Ini buat biar kita ngelihat polanya, gimana pergerakannya dia kalau ngelewati semua kunci atau nada dasar. Nah, lawannya dari fifth ini ada fourth atau empat. Dari sini ke sini kan lima. Lalu dari dari sini ke sini itu Do, Re, Mi, Fa, Sol dari Sol ke Do, itu empat. Sol, La, Si, Do Ini juga sama kayak Do, Sol cuma Do-nya di atasnya Sol Atau ini setara juga dengan Do, Fa Empat. Sama-sama empat. Lalu turun kembali. Lalu turun kembali. Nah, lalu ada dua macam akord yang paling familiar, seperti yang kita ketahui, itu ada mayor dan minor. Nah, mayor dan minor ini sama-sama disusun oleh interval lima ini, fifth, Do, Sol, nah, tetapi dengan tambahan di tengahnya ini, atau nada ketiganya. Nah, kalau mayor, nada ketiganya itu, ada jaraknya itu empat semitone. Ini namanya satu semitone. Satu, dua, tiga, empat semitone. Lalu kesininya, tiga. Nah, sedangkan minor kebalikannya dari mayor. Tiga semitone. Lalu, dari sini ke situnya, empat semitone. Lalu kita nanti bisa coba praktekkan sendiri gitu, biar kita tahu posisinya masing-masing setiap kunci atau nada dasar. Kita mulai dari mayor. Nah, turun lagi. Nah, lalu kita sekarang coba yang minor. Oke. C minor. Maaf. Lalu turun kembali. Oke, itu adalah chord mayor dan minor di piano. Halo, runderah. Nah. Tambahan lainnya, mungkin misalnya adalah chord sus atau suspended. Ada suspended 4 dengan suspended 2. Itu cara kerjanya juga sama kayak chord mayor atau minor. Jadi, kalau kita geser, semuanya sama-sama, gesernya sama. Pergerakannya sama. Kalau suspended 2 itu, dari sini ke sini, dua semitone. Lalu berikutnya, lima semitone. Sedangkan suspended 4 kebalikannya. Lima semitone. Lalu dua semitone. Jadi pasti dari do ke sol ini jaraknya tujuh semitone. Kalau apa ya? Suspended 2 ini, dua semitone, lima semitone. Tiga semitone, empat semitone. Empat semitone, tiga semitone. Lima semitone, dua semitone. Lalu nanti juga ada triad lain juga seperti gini. Cuma gak familiar juga, jarang yang menggunakannya. Ini Phrygian Triad, kalau gak salah. Dan ini Lithian Triad. Ini bunyinya juga kurang enak karena ada tritone-nya. Atau ada enam semitone-nya. Dari kesini, satu semitone. Dari sini ke sini, enam semitone. Dari sini ke sini, enam semitone. Dari sini ke sini, satu semitone. Jadi kita bisa bilang Satu semitone itu, eh sorry, satu ton itu dua semitone. Satu semitone itu dua semitone. Dua semitone itu satu ton, gitu. Jadi tiga ton itu enam semitone. Atau kita sebut dengan tritone, tiga ton ini. Ini di tengah-tengahnya satu oktave persis. Kalau satu oktave, dua belas semitone. Sedangkan kalau bunyi yang konsonan itu justru di Do, Sol, Do atau tujuh semitone, lima semitone. Do, Sol, Do. Dari sini ke sini, tujuh. Dari sini ke sini, lima. Ini bunyi yang lebih konsonan justru di sini. Bunyinya lebih harmonis. Kalau bagi saya, jauh lebih baik kalau kita nggak ngafalin per chord begini. Karena nanti kita bakal dapetin banyak sekali yang harus kita hafalin, gitu. Jumlah jumlah pola yang kita hafalin malah jadi banyak sekali, gitu. Jadi, kalau menurut saya lebih baik ngafalinnya per interval aja, gitu. Misalnya ini. Terus, kita coba misalkan selain interval lima sama empat, interval tiga. Mayer tiga, pastinya. Kalau minor tiga yang ini, tiga semitone. Kalau yang ini, empat semitone. Mayer tiga. Lagi pula kan lebih enak juga kalau ngafalinya cuma dua nada gini, ketimbang tiga. Lebih sedikit yang perlu dihafalin. Ini jauh lebih efisien kalau menurut saya. Atau kalau minor tiga. Lalu misalkan contoh lagi, mayor dua. Tunggu sebelumnya, kalau interval yang di atas lima. Misalkan ini. Ini sebenarnya udah setara dengan Mi Do. Ini kalau kita sambung. Nah, ini udah setara dengan Mi Do. Mi Do. Itu jaraknya sama dengan ini. Do Sel. Do Si. Atau Do Le. Do ke La tapi turun setengah. Atau Do ke Sol naik setengah ini. Atau misalnya Do La. Ini mah juga sebenarnya setara dengan Sol Mi. Sol Mi. Misalkan kita sambung. Nah, Sol Mi ini juga sebenarnya udah kebalikannya Mi Sol atau ini. Minor tiga. Minor tiga itu setara dengan Mi Sol juga tiga semiton kan. Juga udah kebalikannya dari minor tiga. Do La itu. Jadi intinya prinsipnya adalah kebalikannya gitu. Misalkan kita udah sampai sini, terus ke sini itu setara dengan sini. Mayor tiga. Kalau kita dari lima naik lagi, setara dengan kalau dari empat turun gitu. Terus kalau dari sini naik lagi dan seterusnya itu pasti simetris kebalikannya sifatnya. Jadi misalnya kita mau belajar interval mayor dua. Ini pasti juga nanti kebalikannya Re Do. Atau nanti setara dengan Do La naik setengah gitu. Ini start dengan Re Do Do Re Kita coba sekarang mayor dua naik terus. Kalau gini kan yang perlu dihafalin sebenarnya lebih sedikit polanya. Ketimbang kalau kita hafalin satu persatu chord yang banyak sekali itu. Nah, terus coba satu lagi. Ini minor dua. Bunyinya paling disonan ya. Bunyinya paling gak enak. Tempet soalnya. lalu ada satu lagi yang masih tersisa terakhir. Di antara fa sama sol ini ada triton ini khusus sendiri. Ini gak memiliki sifat mayor atau minor. Biasanya disebutnya augmented 4 interval ini atau diminis 5. Kita coba triton ini kita geser. Nah, karena sifatnya simetris atau di tengah-tengahnya oktav ini juga triton ini juga nanti pasti misalkan kalau di sini sama di vis ini juga nanti sininya C. Ini kebalikannya kan. Isi note-nya sama. Nah, jadi kita sudah mempelajari semua interval dari latihan seperti ini aja. Asal kita udah mengulang-ulang aja bisa udah di luar kepala yang begini-begini yang mungkin saya kasih tambahan satu lagi. Kenapa? Misalnya, kenapa? Ini chord mayor 7 gini ya. Terus kalau di extend ini kan bunyinya lebih konsonan ketimbang kalau kita main chord dominant 7. Karena ininya jaraknya 5 kalau menurut saya ini sehingga kalau di-extend lagi ke sini jadi apa dari sini ke sini kan mayor 3 4 semitone lalu minor 3 3 semitone lalu sininya pasti mayor 3 lagi lalu minor 3 sebenarnya yang bikin begitu kan karena supaya ininya jaraknya 5 5 biar konsonan lalu udah habis minor 3 pasti mayor 3 biar sini jadi chord minor soalnya biar sini jaraknya 5 makanya ada teorinya cekop kulier itu yang yang begitu ini pasti bunyinya konsonan kalau kita main C mayor 7 lalu D mayor 7 M mayor 7 naik 1 whole tone C mayor 7 G mayor 7 B mayor 7 nah gitu kalau itu apa teori nya jekop kulier nah kalau mau aku kasih tambahan lagi misalnya chord oh iya tinggal ini aja saya kasih tambahan lagi mungkin buat penamanya kalau nama chord pasti biasanya sebutnya dari sininya dari bass nya kecuali kalau kita sebut interval di musik klasik itu kalau gini semuanya kan C mayor eh sorry bukan interval tapi namanya inversi semuanya C mayor tapi ini inversi pertama atau balikan pertama yang ini inversi kedua atau balikan kedua yang ini dibilang disebut dengan root atau akarnya root du mi sol mi sol du sol du mi yang ini root nah ini apa penamaannya jadi semuanya sama-sama C sebutnya C C mayor ini kalau C minor pun disebutnya semuanya C minor nah jadi kita ambil pola yang root aja jadi kata kuncinya adalah sininya pasti do sol ujung belakang nadanya sama ujung depannya bukan belakang sama depan ujung paling rendah sama ujung paling tingginya pasti do sol kalau root ini pasti sebutnya udah pasti C mayor C mayor D mayor nah kalau yang naik setengah geser setengah nada ini kita sebutnya biasanya belakangnya kasih tambahan Is C Nite Dis E F F F G G G A A B C kita coba main hurufnya aja nada utamanya aja C D E F G A B C nah kalau yang turun ini turun setengah maksudnya dari atas biasanya sebutnya dengan tambahan S di belakangnya C B B S A S G G S F E S D Des C kecuali ini ya A A S bukan A S tapi S cuma tambahin S aja C D E F G A B C C B A G F E D C Nah Nah kalau yang ini biasanya disebutnya tangga nada diatonis Ya diatonis itu yang jumlahnya ada 7 Do Re Mi Fa Sol Si Do Do Sila Sol Fa Mi Re Do Sedangkan yang 12 itu kita sebut dengan tangga nada kromatik C C C D D E F G G A B C C B B S A S G G S F E S D S C Gitu Kalau ini whole tone scale jaraknya satu semua whole tone semua Lalu misalnya contoh chord lainnya adalah Augmented Augmented itu seperti chord major tetapi 5 nya naik setengah sempat disebut dengan augmented Kalau menurut saya asal-usul sebutan augmented ini karena mengikuti bahasanya aturan-aturannya orang klasik jadi kalau orang klasik itu dia sebut interval konsonan atau perfect interval jadi perfect interval itu ada oktav 4 sama 5 8 oktav itu 8 4 sama 5 di khusus perfect konsonan interval ini atau maksudnya perfect itu dalam artian konsonan yang paling sempurna aja gitu paling harmonis dibanding konsonan lainnya dibanding interval lainnya itu dia bunyinya paling terdengar paling harmonis karena memang di harmonik serisnya oktav itu 1 banding 2 frekuensinya lalu fifth itu 2 banding 3 dan fourth itu 3 banding 4 1 2 3 4 4 3 2 1 jadi contohnya kalau ini 100 hertz ini 200 hertz kalau ini 200 hertz ini 300 hertz ini 400 hertz dan contoh lainnya dan lain-lain begitu nah oh iya tadi bahasin ya perfect interval jadi kalau khusus perfect interval ini kalau dia naik setengah itu sebutannya jadi augmented ini augmented fifth atau augmented lima kalau yang ini kalau turun sebutannya diminish diminish fifth atau diminish lima ini intervalnya atau kalau sebut fourth juga bisa diminis fourth augmented fourth atau diminished fourth atau augmented octave atau diminished octave sedangkan interval 2 dan 3 itu penyebutannya mayor atau minor ini mayor 2 atau minor 2 mayor 3 atau minor 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 mayor 6 atau minor 6 mayor 7 atau minor 7 jadi 2 3 6 7 ini ada minor sama mayor dan khusus ini penyebutannya bisa augmented fourth diminished fifth atau tritone nah itu kenapa chord ini disebut dengan augmented karena limanya ini naik setengah dan satu lagi adalah chord diminis atau akord minor yang limanya turun setengah oke sampai disini saja tutorial saya terima